Halo semuanya, selamat datang di channel ini dengan gue, Admin Cekma Game. Melanjutin series yang udah gue mulai, kali ini gue bakal ngebahas selanjutan dari game-game Portrait Offline yang bisa kalian download di Play Store. Beberapa dari game ini bisa kalian download gratis, tapi ada juga game-game yang berbayar. Tapi sebelum kita ke list-nya, buat kalian yang belum mampir dan belum subscribe, gue saranin subscribe dulu, biar kalian gak ketinggalan sama update game lainnya yang bakal gue bahas. Dan inilah dia, 7 game Portrait Android Offline Terbaik Part 6 versi siap nge-game. Pertama ada Hang Line. Oke buat di awal, gue bakal mulai list ini dari game yang paling simple dulu. Jadi Hang Line ini punya gameplay yang gak ribet, kalian hanya perlu memencet layar untuk mengarahkan arah talinya. Tapi gue gak bilang kalau game ini gampang ya, karena gue sendiri aja agak bingung pas mainnya. Kedua ada Pound Barion. Kata siapa game shutter gak pernah update? Nah, daripada main shutter yang gitu-gitu mulu, mending kalian cobain game Offline yang satu ini. Pound Barion adalah game shutter modifikasi dengan gameplaynya yang unik. Tapi mungkin buat di awal kalian bakal agak bingung sih sama gameplay dari gamenya. Ketiga ada Hoplite. Game RTS yang berbasis Hexagon. Mungkin game yang modelan kayak gini udah sering banget kita temuin. Baik itu di perangkat mobile atau di PC sekalipun. Nah, game ini menerapkan konsep yang sama di dalamnya. Dan yang pasti kalian bakal ditantang untuk berpikir keras saat main game ini. Keempat, ada Trick Life. Pernah ngerasain bosen gak sama game RPG yang gameplaynya gitu-gitu aja? Nah, kalau kalian mau nyobain hal baru, mungkin main game ini bisa jadi pengalaman terbaik buat kalian. Secara grafis, game ini memang punya tampilan game yang klasik. Tapi buat gameplaynya, game inilah yang paling the best. Kelima, ada Jump or Give Up. Kayaknya gak ada salahnya kan gue masukin game lokal ke dalam list. Game Market yang satu ini adalah hasil kerja keras dari akhir pekan studio asal Indonesia. Karena punya grafis dan gameplay yang simple, jadi game ini cocok banget buat kalian yang sekedar pengen main game santai. Kenam, ada The Wonderer. Pertahan di dunia pasti apokalips, ternyata musuh yang paling berbahaya bukan hanya zombie, melainkan manusia itu sendiri. Game ini mengajak kalian untuk bertahan hidup, baik dari serangan zombie ataupun para bandit. Pastikan untuk mengambil tindakan yang tepat, karena dari setiap tindakan akan ada konsekuensi. Terakhir, ada Tomb of the Mask. Pernah ngebayangin gak kalau game market lawas kayak Pac-Man, di-convert ke mobile tapi dibuat dengan gameplay Portrait? Mungkin buat di awal rasanya game ini bakal jadi aneh banget. Tapi nanti seiring lamanya kalian bermain, kalian bakal merasa makin tertantang sama game yang satu ini. Dan itulah dia 7 game Portrait Android Online Terbaik Part 6 yang udah gue bahas. Kalau pengen request, kalian tinggal komen di video ini. Atau kalau mau, kalian juga bisa nge-support gue lewat Sawiria di deskripsi. Video ini bakal gue tutup dan makasih buat kalian semua yang udah nonton.